Hai ada lingkarannya glukoma ada lingkaran pelangi gitu kalau lihat ini lihat apa kelihatan nggak langinya Hai kalau malam ya kelihatan kelihatan tapi yang atas semua itu atas kalau jarak jauh itu kan kelihatan tapi setelah dekat jadi semakin mengecil semakin cepat yang kiri Oh iya di dalam ini ada selaput warnanya biru yakni bener glukoma terus dibilang apa bisa sembuh enggak enggak bilang apa-apa dokternya cuma seruf sabar gitu terus saya ketakutan setelah searching tentang glukoma di internet tambah lebih takut lagi karena bilangnya nggak bisa sembuh betul ya tahu bahwa glukoma itu nggak bisa sembuh Hai tahu nggak ya tahu dari internet itu dari internetnya enggak dikasih tahu sama yang periksa enggak cari di Google Google menyatakan bahwa glukoma tidak bisa sembuhkan tapi untung ya belanin jauh dari mana Jogja Jogja Jogjanya mana Gunung Kidul Gunung Kidul ke Surabaya naik kereta sebenarnya ini bukan jamnya saya ngobatin tadi pagi jam 9 lho tiba-tiba muncul itu gimana ya maka bukan malamnya itu kan yang saya telepon tiba-tiba telepon malam itu kan sebenarnya jauh dari kereta Masih satu zaman harus turun dari dari gunung terus saya saya tidur dulu terus saya tidur dulu di rumah terus akhirnya pergi ke apa stasiun itu paginya sambil diobatin sambil ini ya berarti tadi malam tadi malam berangkatnya ya belum berangkat tadi pagi Oh tadi pagi Oke kalau malam tuh kalau jauh Pak terus enggak apa sepilih nanti minum separuh dulu nanti kan sudah dites kondisinya jadi kalau ngeliat tuh kayak ada pelangi gitu ya ya oke di minum aja dulu separuh nanti spray terus tetes merem 10 menit ya itu nanti rasakan hasilnya maksimal tiga kali tetes ya separuh pelan-pelan aja Hai ini memang jadwal saya ngobatin itu sesuai jamnya saya harinya saya jadi karena ini bukan buka praktek jadi saya ngatur cuman ya kok tiba-tiba sudah nyampe Surabaya jauh-jauh ya ditolak ya kan juga kasihan dan memang untuk menyakit-nyakit tertentu ya salah satunya glucoma ablasio retina makula strok mata ROP anak yang nggak lihat sejak lahir itu memang prioritas saya kenapa karena dipastikan yang sebesarkan tadi medis sudah angkat tangan ya kalau disini hanya 30 menit setelah itu terserah pasien mau lanjut sendiri atau cukup berhenti disini atau mau balik lagi atau mau terapi sendiri di rumah terserah pasien ya oke sudah saya sepres nah maskernya dipakai lagi aja ini lihat sini sebentar lah tenang aja nyantai taruh dulu ya 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 Nah sekarang senderan tetes ya nanti untuk satu menit tamas sedikit rasa saya peri merem aja menikur dua sanggak peri kok ya menit ke-10 bunyi timer baru buka mata oke nah Hai satunya oke merem ya merem aja 10 menit baru buka mata jadi tau maslim dari YouTube terus apa yang membuat tekad anda datang kesini jauh-jauh dari Gunung Kidul banyak testimoni yang ini yang yang positif yang merasa puas itu komentarnya di YouTube itu komentarnya mereka yang datang-datang kesini mereka terus komentar disitu ya bahkan saya lihat channel YouTube lainnya yang itu grup apa namanya Hai yang itu menceritakan menceritakan tentang glukoma bahkan dia sendiri pasien glukoma yang sudah nggak bisa melihat terus ada komentar yang disuruh ke Master Lim gitu nah Oh terima kasih ada pasien pasien yang bikin channel sendiri bikin channel sendiri dia peneritakan glukoma ada yang jawab suruh ke Master Lim terus ya ya terima kasih punya cuman gitu aja dia tapi nggak berkunjung ke sini ya ya jadi seperti itu ya itu haknya setiap orang mau berbuat kemana itu kan terseradi ya kan nah tapi yang akhirnya cuman masa tahu gitu tak gara-gara eh komentarnya positif-positif belain jauh-jauh nekatin tanpa konfirmasi lagi untung saya di rumah kalau saya di luar kota ya spekulasi Pak kan kemarin tadi malam kan saya berpikir kalau nggak ada ya berarti sambil jalan-jalan lah terus ke hotel gitu terus nunggu katanya minggu juga ada setual kan Oh ya harusnya nunggu minggu besok ya cuman karena saya pikir sudah anu daripada turun nginep biaya lagi ya mending jalan-jalan bisa lah kan dia berarti cuma 30 menit kalau bisa pulang ngapain enggak ya langsung pulang nanti cari ketika kereta yang sore ini ya iya juga sudah bilang sama gojeknya nah suruh nunggu gojeknya nunggu nunggu sekarang Oh ya ntar dihitung nanti dihitung sini deket ya mau nunggu milanin yaudah nggak apa-apa cuman 30 menit Kak ya ya soalnya cuma saya bilang paling cuma sebentar Pak gitu saya bilang sama gojeknya gitu Hai ya ya nanti 30 menit kita buktikan hasilnya ya jadi waktu waktu itu kenapa kok ibaratnya periksa ya itu lihat lingkaran di yang lingkaran yang melingkari ah itu itu terus rasanya juga yang kiri itu kayak enggak setacar yang kanan Oh masih walaupun masih bisa melihat dengan jelas Iya ya nanti saya senter itu ada lingkaran biru Oh nah itu memang sudah dinamakan glukoma tapi termasuk lumayan hebat dalam arti dokternya tahu glukoma itu Hai dari biasanya enggak semua rumah sakit atau dokter yang bisa tahu bahwa itu glukoma kok bisa tahu diukur tekanan bola matanya atau gimana ya pakai alat saya suruh ini kepala saya disuruh apa Hai masuk di alat masuk di alatnya itu terus terus dokternya bilang oh ini ada lingkarannya gitu terus glukoma cuma 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 kita aja nggak diukur tekanan bola matanya berapa enggak tidak tidak diukur tekanan bola tekanan bola matanya itu kapan itu tiga eh dua minggu yang lalu dua minggu yang lalu terus baru ngubungi masterlim baru hari apa Hai tadi malam baru tadi malam ya langsung ke sini Hai dan saya curi cari yang pagi tuh nggak ada yang pagi kereta pagi Hai kereta pagi itu Hai tapi ya kalau kereta pagi itu bersumah saja nanti kan Kenapa Bapaknya jam 9 kan biasanya Iya Hai sampai stasiun saya jam berapa ya jam 7 tadi iya kan betul kan harusnya iya yang tujuh terus ke sini loh daripada ini sore hehehe Hai tadi pastinya penuh sampai dalam-dalam ya ini sangat nggak papa lah karena itu sudah komitmen saya satu saya lihat itu dari penyakitnya kalau saya main cuman Katarak cuman minus wes besok aja tak suruh nginep aja besok aja mencari hotel dimana ya besok baru datang tapi problem ini karena glukoma dan saya sudah komitmen penyakit-penyakit yang sudah medis angkat tangan itu langsung ibaratnya enggak saya tunda-tunda untuk pengobatannya boleh buka mata sudah boleh boleh malamernya udah bunyi oke di minum lagi saat sukinya tetes yang kedua ya di rumahnya sampai separuh lagi ya pelan-pelan aja oke kita tetes yang kedua Hai nanti setelah tetes yang ketiga di cek di tes ya ini masih pokas potol-potolnya punya orang tuh masih kelaleran iya iya sudah sederlain tempat sampah pun oke nah kok mata yang lebar tahan bagus saatnya tahan oke perem ya 10 menit lagi baru buka mata ya habiskan kacukinya tetes yang terakhir ya iya 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 10 menit lagi selesai sangat buang gue sejatu nya oke peremnya kaki udah masuk ya kenapannya perih enggak lho ya sudah ya oke perem ya 10 menit lagi selesai kita tes hasilnya ya dikasih abad apa sama dokternya timol sama cendul terus selatipak selatipake gimana ya tadinya kan digunakan untuk dua minggu tapi ini apa memang hari-hari terakhir setelah mau episodenya memang ada ini apa namanya jadi lingkarannya sudah mulai menghilang tapi setelah itu kok kamu lagi kontrol terus kontrol dikasih tetes yang sama kok muncul lagi dan tuh ya lingkarannya besar tambah banyak tambah besar gitu maksudnya iya ya sama aja lah sama saja nah terus kok tiba-tiba itu tadi kan ketik di Google ketik apa waktu itu apa di mana di YouTube atau gimana ya saya ini kan ketika saya dengar glukoma kata glukoma dari dokter memang saya nggak panik saya kira cuma ini cuma apa no penyakit biasa gitu saya paniknya itu ketika ketik di Google kalau glukoma nggak bisa disembuhkan terus bisa mengakibatkan kebutaan permanen ya itu jadi 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 nggak ngerti ya saya pak ketik dokter bilang oh Mas ini glukoma ya dibilang apa gitu ya glukoma terus nggak bilang atau apa-apa cuma suruh sabar gitu terus sangat-sangat suruh jangan berhenti ya untuk obat untuk jangan berhenti ini masuk berhenti untuk mengakhiri ubat tetes gitu katanya untuk untuk memperlambat kalau di Google itu ya kalau di Google tapi kalau yang dokter jangan berhenti jangan berhenti jangan berhenti sama nggak kaget dibilang yang sabar gitu nggak bingung ya sedikit agak berpikir tadinya nggak bingung tapi lama-kelamaan saya berpikir ini suruh sabar itu maksudnya bagaimana ya agak sedikit resah itu terus akhirnya nyari di internet itu tadi saya nggak tahu saya nyari di internet tentang apa yang dikatakan dokter lagi ternyata itu jadi dibilang glukoma itu nggak ngerti karena nggak ngerti apa itu glukoma nyantai tapi terakhir kata-katanya disuruh yang sabar ini yang bingung gitu ya bingung terus akhirnya kenapa kok suruh sabar gitu ya ya terus akhirnya saya ngetik di Google itu tentang penyakit glukoma terus akhirnya saya ini bahkan dari Google YouTube juga nah tapi malah jadi ngerti tahu apa tahu penyakit glukoma itu katanya kan tekanan gula terus ada yang sudah terbuka sudut pandang yang menyempit tekanan gula mata